Berikut 7 aktor korea yang sukses dan populer sebelum usia 30 tahun Siapa saja kah mereka? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys Yang ketujuh aktor korea yang berhasil membawa namanya ke puncak popularitas yaitu 1. Park Bo-gum Park Bo-gum lahir pada tahun 1993 Ia pun menjadi aktor papan atas korea setelah ia sukses dalam dua drama yang ia bintangi Yang berjudul Replay 1988 dan Love in the Moonlight pada tahun 2015 dan 2016 yang lalu Ia pun berusia 23 dan 24 tahun pada saat ia membintangi kedua drama tersebut 2. Lee Jong-suk Lee Jong-suk lahir pada tahun 1989 Ia pun semakin populer setelah ia sukses membintangi drama yang berjudul School 2013 dan I Hear Your Voice pada tahun 2012 dan 2013 yang lalu Ia pun berusia 24 dan 25 tahun pada saat ia membintangi kedua drama tersebut 3. Park Seo-jun Park Seo-jun lahir pada tahun 1988 Namanya pun semakin populer setelah ia berhasil dalam drama yang ia bintangi yang berjudul She Was Pretty tahun 2015 Ia pun berusia 28 tahun pada saat ia membintangi drama tersebut Keempat ada aktor Kim Seo-hyun Kim Seo-hyun lahir pada tahun 1988 Ia pun semakin populer setelah ia sukses membintangi drama yang berjudul Dream Hike pada tahun 2011 yang lalu Dan The Moon Embracing The Sun pada tahun 2012 Ia pun berusia 24 dan 25 tahun pada saat ia membintangi kedua drama tersebut 5. Ada aktor Lee Min-ho Lee Min-ho lahir pada tahun 1987 Namanya pun semakin populer setelah ia berhasil dengan drama yang ia bintangi berjudul Boys Over Flowers pada tahun 2009 yang lalu Ia pun berusia 23 tahun pada saat ia membintangi drama tersebut Keenam ada aktor Yoo Ah-in Yoo Ah-in lahir pada tahun 1986 Ia pun menjadi populer secara nasional di Korea setelah ia berhasil membintangi drama yang berjudul Sung-kyun Hwan Skandal pada tahun 2010 dan fans pada tahun 2011 yang lalu Ia pun berusia 25 dan 26 tahun pada saat ia membintangi kedua drama tersebut 7. Ada aktor Sung Jung-ki Sung Jung-ki lahir pada tahun 1985 Ia pun menjadi semakin terkenal setelah ia membintangi drama yang berjudul Sung-kyun Hwan Skandal pada tahun 2010 yang lalu dan ia berusia 26 tahun Ia pun mencapai kesuksesan besar lainnya dengan drama yang ia bintangi berjudul The Illusion Man pada tahun 2012 yang lalu dan ia pun berusia 28 tahun pada saat ia membintangi drama tersebut Itulah 7 aktor Korea yang berusia 30 tahun dan mencapai ketenaran sebelum usia 30 tahun Dari ketujuh aktor tersebut Siapakah idola kamu? Share nama idola kamu di kolom komentar ya guys Thank you for watching guys Have a good day I I I I I